Intro Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian Perkenalkan saya Dr. Eriza Kejulastri Nugraheni, koordinator dari kegiatan ini Di masa pandemik ini, kami dokter dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jeputra mengadakan program pengabdian masyarakat dengan berupa pendampingan untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri Kegiatan ini diselenggarakan karena kebetulan kami akan peningkatan kasus infeksi COVID-19 termasuk virus SARS-CoV-2 yang varian Delta yang sudah sempat membuat kita semua panik karena banyak sekali kejadian-kejadian kritis yang di luar kendali kita sebagaimana kita ketahui karena penyakit ini merupakan penyakit yang baru jadi melalui program ini sekaligus kami ingin membagikan informasi yang harapannya bisa membuat pengetahuan kita terhadap penyakit ini menjadi semakin baik karena dengan pengetahuan yang baik kita bisa waspada dan kita semua bisa mendeteksi sedikit sedini mungkin akan adanya kemungkinan terpapar dari virus SARS-CoV-2 ini sehingga dengan adanya deteksi yang lebih dini kita bisa mengenangani dengan lebih cepat dan harapannya bisa memberikan penyembuhan yang lebih baik dan mengurangi penularan ke sekitar berikut kami akan memperkenalkan diri para dokter dan mahasiswa terima kasih salam sehat Bapak Ibu saya Dr. Imelda Ketua Satgas COVID-19 Universitas Jeputra pencegahan adalah bagian penting dalam penanganan suatu penyakit di masa pandemi ini sesuai dengan level-level pencegahan hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui adalah yang pertama protokol kesehatan bagaimana kita melakukan dan mempromosikan protokol kesehatan berupa cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun menggunakan masker menjaga jarak minimal 1,5 meter mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan yang kedua adalah pencegahan khusus, spesifik berupa vaksinasi vaksinasi kita lakukan, kita berpartisipasi dengan vaksinasi dengan tujuan untuk tercapainya herd immunity di masyarakat yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tandanan bujala juga kita dapat mengetahui apakah kita terkonfirmasi positif atau tidak baik kita maupun orang terdekat kita dan ketiga kita tahu kepada siapa kita akan melapor atau kemana kita pergi untuk mendapat layanan kesehatan yang keempat yaitu mengurangi keparahan kita juga perlu mengetahui rambu-rambunya kapan penyakit ini berakibat bisa bertambah parah kepada kita sehingga ketika kita tahu rambu-rambunya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan yang terakhir adalah rehabilitasi bagaimana ketika kita sembuh dan masih ada gejala sisa bagaimana kita kembali mengoptimalkan kesehatan tubuh tersebut dengan melakukan rehabilitasi semakin banyak pengetahuan yang kita tahu semakin baik dan kita juga didukung oleh sekitar kita sehingga kita boleh mendapatkan informasi yang tepat dan kita boleh menginformasikan dengan tepat silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya baik hal-hal yang berhubungan dengan isolasi mandiri ataupun gejala ikutan setelah masa isolasi mandiri terima kasih salam Bapak Ibu saya dengan Dr. Jempaka Harsa spesialis patologi anatomi kemahaman yang benar akan penyakit COVID-19 ini bisa mengurangi derajat keparahan penyakit dan juga meningkatkan angka kesembuhan yang tinggi deteksi dini terhadap infeksi COVID penanganan dengan obat farmasi modifikasi gaya hidup dan menjaga kesehatan mental memegang peranan penting dalam penanganan pandemi ini setelah sembuh dari infeksi COVID-19 tentunya masih ada sisa-sisa gejala yang dirasakan atau juga bahkan tidak dirasakan kami terbuka dan menyediakan diri untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk berdiskusi mengenai COVID-19 ini dan dampak yang ditimbulkannya kiranya kegiatan ini bisa memberi dampak yang bermanfaat dan boleh di-share ke keluarga yang membutuhkannya terima kasih, salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati